Tutorial berikutnya yang sering ditanyakan tentang OneNote OneNote seru banget nih ya Diklik dulu OneNote ya Jadi OneNote di Play Store Bapak Ibu bisa buka Play Store Isinya OneNote ya OneNote atau ini Kelas Notebook ini yang dipakai ya Kelas Notebook Klik Oke Nanti pilih yang ini ya Microsoft OneNote Dari install Di install Dibuka Nah nanti kita akan diminta untuk mengisi emailnya Jangan lupa emailnya bukan pakai Gmail loh Bukan pakai ini Bukan pakai Gmail Jangan sampai keliru Tapi pakai email Anak kita yang diberikan Husnaya Oke yang diberikan sekolah Saya contoh ya Ceritanya Baba Afra adalah murid Baba Afra Alhus Nayain Dot S.J.H.id Jangan sampai salah loh ini Nah ini kan kosong nih ya Bapak Ibu ya Ngelihat Tugas-tugasnya dimana Pak Kok kosong Kita klik ini ya Halaman terbaru ini Kita back Klik Nah Tampil Tampilan seperti ini kan Kita klik Buku catatan lainnya Tuh Nanti kalau di buku catatan lainnya Bapak Ibu Sudah dimasukkan Nama siswanya Atau nama anaknya Di dalam kelas Akan masuk disini Di buku catatan kerja Atau sekolah Seperti itu Tinggal klik Ya Kelasnya tadi Kelas percobaan tersebut Saya klik ya Tuh Kalau sudah terbuka seperti ini Kita klik lagi Di kelas percobaan Masuk Nah Ini Tampilan Di sisi Siswa Nanti tugas-tugasnya Akan muncul Tugas tahsin Tilawa Misalkan permintaannya adalah Untuk Memberikan Apa Portofolio Di pelajaran TIK Misalkan Ya Ya Sudah Saya klik TIK Ya Akan muncul Tugasnya Kalau yang ini Untuk mengirim foto Ya Kita klik Misalkan Klik Apa yang terjadi Tuh Ngirim foto Mau dari kamera Langsung foto Bukunya Atau Mau ngambil gambar Dari galeri Bisa juga Ya Galeri Hasil download Dan Kita di internet Atau Apa Gambar-gambar Yang disimpan Di handphone Coba ya Saya coba Sisipkan Ambil foto Saya pakai Foto Ini Foto handphone Oh Eh foto Laptop Saya klik Langsung Kita kirim Udah Selesai Semudah Itu Bapak ibu Misalkan Permintaannya Adalah Ngirimin foto Yaudah Berarti Kalau sudah Terposting Disini Nanti Akan Tersimpan Otomatis Gitu Dimana Tadi Disini ya Ini dia Di halaman Ini ya Di halaman Yang kedua Halaman Tes Nah Nanti akan Dibaca oleh Gurunya Disini Kalau permintaannya Adalah Mengirim Portofolio Atau Mengerjakan Portofolio Yang sudah Diberikan Gurunya Langsung aja Klik Misalkan Tugasnya Adalah Mengerjakan Apa Ya Menandai Coba Klik Yang namanya Keyboard Ya Tandain Pakai Ini keyboard Ini namanya Monitor Dan sebagainya Jadi gitu ya Bapak Ibu Jadi manfaat dari Menggunakan OneNote Begitu menggunakan Portofolio Ya Atau mengerjakan Tugas Langsung Di OneNote Kan banyak Pertanyaan Seperti ini Pak Kok gak muncul OneNote Bagaimana Caranya Biar muncul Kelas saya Nah Caranya Agar Kelas kita Muncul Yaitu Pastikan Sudah Login Ya Nih Kalau sudah Login Namanya Sudah ada Disini Nih Nama Kalian Ada Disini Nama Siswanya Ya Ini Sudah berhasil Login Tapi Sudah berhasil Login Nama Kelasnya Kok gak Ada Pak Kosong Gak Ada Maka Untuk Tahap Berikutnya Ya Anak Anak Semua Bisa Langsung Ke MS Team Ya Ke MS Team Kemudian Menuju Kelas Yang Sudah Dibuat Menuju Kelas Yang Sudah Dibuat Misalkan Kelas Ibnu Batuta Ya Nih Ibnu Batuta Oke Kita Klik Lainnya Lainnya Klik Lainnya Kemudian Kita Klik Kelas Notebook Oke Kelas Notebook Nanti Akan Otomatis Diarahkan Ke OneNote Tadi Kita Buat Nih Catatan Ibnu Batuta Nama Nama Saya Ada Naman Muridnya Bapak Afra Tugas 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 Klik Ibnu Batuta Klik Oke Wow Lengkap Catatan Catatan Kelas Klik Mengambil Catatannya Tes Tadi Saya Sudah Ngetes Coba Tes Mengambil Catatan Ini dia Pekerjaannya Gitu Kalau diminta Oleh Bu Guru Kirimkan Foto Ya Dari Tulisan Tangan Kalian Tinggal klik Ini Ya Tinggal klik Apa Klik Kamera Ini ada gambar Kamera kan Diklik dulu Di layarnya Ini gambar Kamera ini Tinggal klik Tuh Ambil Foto Kemudian Difotokan One Apa Hasil Karya Kalian Foto Selesai Udah Jadi Dites Jadi Tuh Jadi Sudah Terkirim Ke Gurunya Nanti Gurunya Akan Ngoreksi Oke Benar Gitu Oke Sampai Disini Bisa Dipahami Kalau Tentap Semangat Ya Nanti akan Diajarkan Lagi Sampai